Intro Fudis percaya gak kalo di Jakarta masih bisa makan kenyang enlazis pake 3 lembar duit seribuan? Waduh ini mah super duper receh sangat ya gak sih? Eh tapi-tapi nih untuk menuju lokasinya kudu belusukan ke dalam gang senggol dulu Fudis Awas ya kak jangan sampe kesasar bisa berabe Fudis nyokal lagi agak kebingungan nih masuk ke gang-gang kecil seperti ini lagi nyari tempat makan yang katanya enak banget Nah tapi ini gangnya kecil banget jadi agak sedikit bingung Nah namanya itu kalo gak salah Soto Kuali Nah saran gimana sih rasanya ada di gang kecil begini tapi terkenal banget nih katanya enak banget Yuk kita langsung cari yuk Wah udah jalan lumayan jauh tapi kok gak sampe-sampe nih ah Nah daripada bingung meni tanya aja nih kak sama ibu-ibu warlock alias warga lokalnya Ski Iya Soto Kuali Ibu Sri gimana? Yaitu Sono depan sana ya ibu ya? Oke Oke deh kalo udah tau lokasinya jadi tenang ya Fudis Nah Fudis akhirnya setelah ngelewatin banyak jalan yang kebingungan Namun ini Soto Kuali Ibu Sri Lihat-lihat sini Fudis Harganya Widi over double banget terjangkau banget nyaman disaku Soto kecil Rp3.000 doang Terus ada Soto sedang Rp5.000 Kita langsung tanya ya Duh 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 harga segini kira-kira makanannya kayak apa ya? Just ah langsung kita pesen aja ya daripada penasaran em Bu Bu Sri ya bu Bu saya mau pesen dong bu Tapi mau nanya dulu ini bener bu harganya segini bu Yang kecil Rp3.000 yang sedang Rp5.000 Kok bisa sih bu harganya sereceh itu? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya bu ya Nah Fudis Soto Kuali ini tuh khas dari Solo banget Kebetulan banget nih juga Bu Sri aslinya memang dari Solo Seporsi Soto Kuali disajikan dengan maku kecil Nah kalau Fudis pernah ijib Soto Kudus Ini cara penyajiannya Betila alias beda tipis Semanggok Soto Kuali berisikan nasi, sountogekoya dan juga ayam suir Nah yang membedakan dari Soto lainnya ya si kuahnya Ini nih Fudis Nah ini kuahnya disini bu Wih dih Nah Fudis Ini ini unik banget nih Makanya namanya Soto Kuali Ibu Sri Karena kuahnya ada di dalam kuali ini Masih tradisional banget Tempat penyimpanan kuahnya ini masih tradisional banget loh Masih menggunakan kuali dari Tanah Liat Setelah dimasak di dalam panci nih Fudis Kuahnya dipindahkan ke dalam kuali Tanah Liat ini Dan dipanaskan terus menerus Nah ini dia nih Poin plus dari masakan yang disimpan menggunakan kuali Biasanya punya cita rasa yang unik ya Nah Soto Kuali ini jenisnya Soto Bening Gitu Fudis Tanpa menggunakan santan yang diracik Menggunakan rempah cengkeh, sereh, lengkuas, kayu manis dan rempah-repah lainnya Makanya begitu tutup kualinya dibuka Wits aroma wangi dari kuahnya langsung menyeruak Aduh bikin auto lapar Nah Fudis, seporsi Soto Kuali ini udah siap nih buat disantap Eh tapi ya makan soto ini kan kurang lengkap kalo gak sama toppingnya Eh tapi jangan khawatir Karena disini disediakan beragam topping Bahkan banyak banget loh pilihannya Ada telur ayam rebus, tempe goreng, telur puyuh, sate usus, sate paru dan juga perkedel Wih jadi makin penasaran gak sih kepengen tau banget rasanya Oke deh Cus, kita takis Aduh ini seger banget Fudis Hmm, aslinya seger banget Kuahnya berasa, rempahnya itu tuh enak banget Tuh kan belum diracik aja masih polosa nih Udah enak dong Fudis Nah kita cobainnya ditambahin sambal dan juga kecap Biar makin sedep Kelihatan nih Fudis ya Kalo misalnya ini Soto emang kejemmenan ibu-ibu Jadi kebetulan ini di depannya tuh ada sekolah paut Jadi ibu-ibu sambil menunggu anaknya sekolah Langsung makan Soto ini Fudis lokasinya yang berada di depan sekolah Bikin warung Soto Kuali Busri tuh jadi tempat favorit ibu-ibu loh Dan Soto ini juga sering banget jadi menu makan siang anak sekolah Makanya seporsi mangkuk kecil Soto Kuali Busri dijual seharga 3.000 rupiah aja Tapi buat Fudis yang mau icip porsi kecilnya juga boleh banget loh Nah kalo lagi makan disini nih jangan heran Fudis kalo banyak banget motor yang seliwuran Karena posisinya di pepukiman warga dan gang ini tuh emang sering menjadi jalan pintas gitu loh Selain suasananya yang rame emang karena banyak motor yang seliwuran Kita juga bisa ngerasain suasana rame anak-anak yang berbubaran sekolah nih Fudis Waduh ini kebetulan bocah-bocah baru pulang sekolah Fudis Jadi agak rame Akhirnya balik lagi ke Soto ya Oke mau icip Soto Kuali pake topping perkedelnya nih Fudis Nah dilengkapi nih ada nih perkedel kentang Jadi ini dari kentang langsung Pas banget kalo misalnya makan pake si Soto ini Its kentangnya pun juara Begitu masuk ke mulut tuh lembut banget dan lumer Fudis Dimakan pake kuah Soto beuh nikmatnya nampol banget Karena emang segar banget Anak banget Bunggungnya berasa banget Semuanya udah nyampur Ini udah gak keretan lagi airnya Udah masuk semua Eh eh bentar Udah habis Ah jenis Soto Oka Kayaknya Oka Hilaf nih Fudis Enak banget ya kak Ini ngeliat ngeliat Masih banyak topping ngelain Kayaknya ini kurang Boleh mempesen lagi kali ya Oke deh seporsi Soto Kuali ukuran sedang Ternyata baru sanggup ngisi setengah lambungnya Oka nih Fudis Kalo gitu pesen lagi ya Soto Kuali kecilnya ya bu Buka sejak tahun 2017 Soto Kuali busri gak pernah sepi pembeli Fudis Gimana sepi coba Uang harganya yang konsisten dari awal buka sampe sekarang Ya bikin pembeli jadi betah banget ya Selain berjualan Busri juga punya niat nih Untuk saling bantu Jadi gak mau kasih harga mahal-mahal Wah keren banget sih bu Sebenernya Gak beda jauh sih Tapi kalo dari ukuran mangkoknya Emang lebih kecil Nah nih Tapi untuk porsinya Sebenernya menurut Oka Ini masih Cukup banget untuk dimakan Jadi buat kenyang juga Untuk yang porsi kecil ini Bener banget nih Fudis Kalo diliat dari ukuran mangkoknya sih ya Antara yang harga Rp 3.000 Sama yang Rp 5.000 Mah gak jauh beda ya Intinya Sama-sama Super receh Oke deh Masih ada topik lainnya nih Yang belum dicobain sama Oka Ada sate telur puyuh Yang cocok banget Jadi pendamping Soto kuali Fudis Dari rasa sih sama seperti telur puyuh pada umumnya ya Cuma dibikin sate begini nih Fudis Jadi kayak bikin pembelinya lebih puas gitu loh Nah kalo soal harga Tenang Disini gak ada yang mau ngeras kantong kok Makan receh gitu loh Satu tusuknya Cuma dihargai Rp 3.500 perak aja tuh Fudis Selain sate telur puyuh Ada juga nih sate ususnya Yang punya harga sama kayak si sate telur puyuh Ini Sate ususnya Enak banget Fudis Sekarang kita mau cobain si sate parunya Nih coba liat Sate parunya juga menggoda banget eh Dari tampilannya jelas ya kok Ini sate paru ini diolah menggunakan rempah Jadi Fudis Si parunya ini bener-bener lembut banget Fudis Dan rasa rempahnya juga berasa Mungkin kalo misalnya Sebelum dijadikan sate Ini dimasak dulu pake bumbu-bumbu dari ibu Sri ini Nah rasa parunya ini Oka approve banget Karena cocok banget Kalo misalnya makan Pake si soto kuali ini Oke deh Dua porsi soto kuali beserta toppingnya Udah masuk ke dalam perut Oka Dan semuanya punya cita rasa yang lazis Nah supaya makin sempurna sarapan Oka hari ini Fudis kita tutup yuk Dengan teh manis hangat nih Paling bener nih Kalo misalnya udah lagi makan soto begini Minumnya teh manis hangat Soto kuali super receh Soto kuali super receh Banyak ibu Sri kalian bisa banget dateng kesini dari jam 8 pagi Sampai dengan jam 8 malam Oke langsung aja ya datengin warungnya di Jalan Cepakan nomor 18D Di daerah Poltangan Jakarta Selatan Fudis 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 hari ini kita mau jajan camilan khas di kota Sidoarjo Jawa Timur Yes itu dia Kue lumpur Fudis Tapi jangan salah Kue ini bukan berbahan lumpur lah pindol loh ya Bukan Dan gak ada hubungannya juga sih Canda Fudis Nah Fudis sebenernya tuh di Sidoarjo ada banyak penjual kue lumpur Tapi kue lumpur yang satu ini beda sendiri Yakni kue lumpur Bu Lili Disini bentukan kuenya lebih tebel Lalu isiannya juga lebih wow gitu loh Karena sudah terkenal nikmat Jadinya kios milik Bu Lili ini kayaknya selalu rame sama pembeli Sampai-sampai yang beli pada antri tuh Fudis Disamping warga sekitar Pembeli yang dateng juga dari berbagai daerah Meski dijual dalam kios rumah sederhana Cicipin nih kue lumpur buatan disini Wih dijamin deh gak bakal nyesel Malah-malah jadi ketagihan dan selalu keingetan Cie-cie Tapi ya wajar sih Kalau selalu keingetan Soal ini kue lumpur buatan sini tuh emang nikmat banget loh Fudis Anyway untuk pembuatan kuenya Sebenernya emang gak rumit-rumit banget kok Pertama siapkan adonan berbahan telur ayam Tepung terigu, tepung beras, santan, gula, dan juga garam Lalu siapkan loyang cetekan kue di atas tungku kompor Nah setelah loyangnya panas Tuangkan adonannya ya Kemudian tutup loyang dengan tungku arang Dengan cara ini kuenya pun bisa matang secara rata tuh Fudis Sip disamping rasa original disini juga menawarkan varian kelapa muda Untuk varian ini isian kelapa yang sudah diserut ditaruh ke dalam loyang Fudis Sehabis itu tuangkan adonan lalu tutup juga ya dengan tungku arang Sip setelah kuenya matang tempatkan ke atas nampan bambu Terus tinggal packing rapi deh tuh kue lumpurnya Untuk harga nih Fudis, sepaket kue lumpur rasa original isi 10 pieces cuma 31 ribu aja Fudis Sedangkan untuk varian kelapa juga cuma 36 ribu Nah kalau untuk soal rasa mah, hmm gak pake debat deh Rasa kue lumpur ini tuh unik dan super lazis Tekstur kuenya pun juga beneran lembut banget Fudis Nah katanya sih kelezatan kue ini ada pada racikan adonan Dan pada teknik masaknya tuh Fudis Dimana masak dengan arang kayu itu bikin kualitas rasa dan aroma kuenya tetep terasa istimewa Ya heran dong kalau kue lumpur ini laris manis Bahkan karena banyak kepermintaan, Bu Lili pun harus memproduksi hingga lebih dari 2 ribu potong kue dalam sehari Dahsyat gak tuh Fudis? Nah buat yang kepengen icip-icipin kue ini boleh banget Tapi harus datang langsung ke Sidoarjo Karena Bu Lili gak buka cabang dimanapun ya Fudis Alamatnya catat ya Fudis di Jalan Hang Tuah nomor 45 Bukannya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Halo Fudis, pecinta nasgar alias nasi goreng Cus mari-mari sini Karena Randy Krishna mojo kalian icip-icip nasi goreng gila yang sempet nge-hits banget Soalnya pernah dimakan sama Obama lho Wow Nah Fudis, ini saya lagi mecain telur nih Banyak banget nih telurnya nih buat makan apa ya? Mas, berapa banyak sih telurnya? Kira-kira ya 3 kilo Wow, telur sebanyak 3 kilo ini mau dijadiin toping buat nasi goreng gila nih Fudis Pasti bingung kan kenapa masaknya sebanyak itu? Yup, karena konsep dari nasi goreng gila gondrong Obama ini nih Emang sekali masak langsung untuk porsi besar Fudis Nah buat antisipasi kalau ada pembeli banyak jadi gak perlu nunggu lama gitu loh Sip, kalau 3 telur ayam ini nih Fudis untuk nasi goreng sebanyak 20 porsi Bahkan sering juga sekali masak langsung untuk 30 hingga 50 porsi loh Wow banget ya Ngesi Wow, lama-lama jago juga nih Cuma tadi kalau melihat abangnya dia mencayainnya pakai satu tangan Kalau gue jangan deh daripada ada yang nyemplung kulitnya Ntar yang makan sial Oke nih Fudis, 3 kilo telur ayam dikocok dulu Setelah itu digoreng dan diaduk Telurnya aja sebanyak ini, ini belum dicampur toping lainnya loh Supaya lazis, telur harus dikasih bumbu juga Fudis Pakai bawang putih giling, kemiri, sos tiram, penyedap rasa dan juga kecap ikan Akhirnya semua bumbunya udah harus tercampur rata ya Biar makin sedap nih Fudis Nah supaya topping itu semakin seru Kasih potongan bakso dan juga sosis Boleh Keatannya gampang Ternyata berat juga Lumayan pegel lah ya Fudis Ngaduk 3 kilogram telur gitu loh Plus tambahan topping lainnya Supaya makin ajib, kita tambahin kecap manis juga Akhirnya toppingnya udah beres Sekarang kita bikin nasi gorengnya Yuk Tubis bumbu, lalu kasih kecap ikan Nah kalau bumbunya udah harum, siap-siap buat masukin nasinya Khusus untuk nasi goreng gila gondrong Obama ini Fudis pake beras cianjur Karena beras jenis ini nih Fudis dari teksturnya tuh emang paling pas Ayo Fudis for your info nih Nasi goreng gila ini merupakan polpor nomor 1 di Indonesia loh Katanya, wow Bahkan udah ada sejak tahun 85 Super legend Fudis, karena Obama pernah makan ini Jadi dinamain juga ditambah Obama Waduh, jadi udah bisa dibilang go internasional nih ya Mantul Fudis, akhirnya kita lanjutin ke nasi goreng ini Supaya makin sedap tentunya kita tambahin penjadap rasa juga dong Tambahin juga kecap dan nasi gorengnya siap buat diangkat Nah Fudis, selain nasi goreng gila original Buat para pecinta ikan asin juga bisa icip nasi goreng ikan asinnya disini Enak banget loh Goreng telur, lalu tambahkan nasi dan juga ikan teri Beri sambal biar ada sensasi pedasnya Lalu kecap manis juga ya Simple toh Yuhu Fudis, 3 menu nasi goreng gila gondrong Obama udah siap buat ditakis Ada nasi goreng gila original, nasi goreng ikan asin dan juga nasi goreng gila keju Jadi penasaran gak sih sama rasanya? Cus ah, kita cobain diang orinya dulu ya Enak Fudis, bumbunya berasa banget Yang tadi dimasukin tuh yang apa? Yang bawang putih sama kemirinya Mantul dari warnanya si Fudis Liat deh, nasi goreng gila yang satu ini emang tipenya yang gelap gitu ya Karena tadi kan pake ada campuran kecap manis, kecap ikan dan juga sos tiram Jadi rasanya meriak Fudis Ditambah bumbunya ini juga banyak Jadi berasa banget rasanya di lidah Topingnya juga kayak akan rasa Telurnya super gurih karena dari topping dan nasi gorengnya dimasak terpisah Tapi tetap diracik menggunakan bumbu Jadi nasi gorengnya tuh berbumbu, toppingnya juga berbumbu Dan yang pasti topping telurnya gak pake pelit ya Fudis Hampir menutupi bagian atas nasi gorengnya, cakep! Nah, kalo rasa nasi goreng ikan asinnya gimana nih? Kayaknya enak banget deh Udah berasa pedes sedikit, tapi gak terlalu pedes Udah rasa ikan asinnya smoky-smoky gitu Ikan teri pada nasi goreng gila ini ya Fudis Menambah rasa gurihnya jadi lebih maksimal Ikannya garing, asinnya juga gak ganggu Bercampur dengan nasi yang berbumbu Dan topping telur plus basa dan sosisnya semakin lazis Nah, nasi goreng ikan asinnya approve juga ya Fudis Eh, gimana nih ya sama nasi goreng kejunya? Ini bukan nasi goreng pake keju Tapi keju pake nasi goreng Buat pecinta keju sih, ini pas banget Karena kejunya gak pelit Bikin penasaran ya gimana rasanya nasi goreng dicampur dengan keju sebanyak ini ya Nah, nasinya persis karena basicnya sama semua Tiga bahan dasarnya dari nasi gorengnya sama Cuman ya di tambahin keju aja Yup, sekarang nasinya dimasak dengan bumbu yang sama Yang membedakan lebih ke toppingnya aja ya Fudis Rasa kejunya tuh ketika bercampur dengan nasi gorengnya di mulut Plus topping telur dan teman-teman ya Aduh Fudis, rasanya mau meninggoy banget gak sih? Lazis! Bisa dibilang nih Fudis, nasi goreng gila keju ini punya cita rasa yang lebih kekinian Berbanding terbalik dengan nasi goreng gila ikan asin yang tadi Randy cobain Berasa, saya makan apa ya? Mereka beda lah Jadi Indonesia gak Indonesia gitu Tapi oke lah Nah, kalau dari tiga ini Pilihan gue sih sama yang dipilih sama Obama Nih, yang original Oke deh Fudis, ini sih sebenarnya tergantung selain Kalau Fudis suka yang original bisa pilih nasi goreng gila originalnya Tapi kalau suka yang ala-ala tradisional Cus, pilih nasi goreng gila ikan asinnya Tapi kalau mau yang kebarat-baratan Tinggal pilih aja yang namanya nasi goreng gila keju Asik kan komplit pilihannya Nah, buat Fudis yang lagi ke daerah sini Tempat ini adanya di Tanjung Duren Raya Nomor 11C Cobain kalau penasaran Katanya dia emang pelopor nasi goreng gila Pertama di Indonesia Wah, keren Makan receh? Menu receh? Tapi rasanya gak recehan Sekarang, saya mau lanjut makan dulu ya Sekarang kita lanjut yuk Kita hunting nih makanan-makanan berat Masih ada space lega di perut gak nih ngomong-ngomong? Adalah ya Selamat datang, Fudis Nah, ini arti nih Ibu ini berjebab berarti artinya makalannya halal Kebetulan disini pas banget dengan Masjid Arun Yang terkenal di Thailand Nah, sekarang kita mau bikin namanya Pot Thai Ya, Pot Thai Pot Thai Pot Thai Nah, makan Pot Thai Tuh Fudis, buat yang nyari makanan halal di Thailand Tenang, gak usah bingung Makan receh bakal kasih solusinya buat kamu Ada yang namanya Pot Thai Ini kudapan mie tradisional khas Thailand Fudis bisa pilih Mau Pot Thai Udang atau Pot Thai Cumi Berlokasi di Komplek Masjid Harun, Bangkok, Thailand Gede hawa Pot Thai ini selalu ramai sama pembeli Nah, infonya nih Kalau hari Jumat itu bisa gak ke bagian tempat loh Kalau gak booking dulu Wow Nah, ngomong-ngomong nih Berhubung perut udah keroncongan Masaknya buting sasat-sasat aja lah ya Fudis Jadi langsung aja kita siapin bahan utamanya Ada mie, udang, dan juga cumi Oke Fudis Sekarang gigitan saya nih Kita bikin Wow Selanjutnya what's that? Bundul Sekarang waktunya kita kasih mie Ini ada sausnya Hmm, harum Mantap Setelah mie, telur, dan cuminya berkawan Lalu masukkan bumbu tambahan Seperti gula, bubuk cabai, telur, kacang, dan juga sawi Plus pakai toge Jangan lupa diaduk-aduk ya Biar matangnya merata Jadi disini dikasih juga kacang Pasti tinggal dikasih lemon Hmm Hmm, pap thai squid Eh setuju gak sih Fudis Olahan mie itu adalah salah satu makanan favorit masyarakat Gak cuma buat warga plus tem dua Tapi juga hampir di seluruh dunia Yes Cuma olahan dan namanya aja yang beda-beda Tapi bahan dasarnya memang hampir sama Oke Fudis, sekarang waktunya kita cobain pap thai Nah ini ada tiga macam Yang saya ini agak berbeda Karena saya gak pakai udang Dan juga gak pakai ebi Nah jadi warnanya itu gak semerah-merah Seperti yang dua ini nih Yang di depan Nah sekarang kita cobain Pertama kita tidur nih Kasih Lemon Wih, pas masuk ke mulut Gak cuma sekedar rasa penas manis loh Dari bumbu repanya doang Tapi ada sensasi aroma ebi Yang lumayan kenceng Nah aroma ini nih yang bikin nambah selera makan Lazius Enak juga nih Pakai kacangnya Jadi ada krip-kripnya sedikit Tapi kacangnya juga gini Agak-agak manis dia Kita coba campur lagi Lihat ini Mungkin kacang ini bisa dibilang Gantinya kerupuk kali ya Bener-bener diluar ekspektasi ya foodies Rasanya tuh gak monoton loh Ada tekstur keriuk Penyeimbang kelembutan minyak Serta rasa pedas yang menyatu sempurna Sama kuah mie Nah disini juga ada ini Mereka pakai jantung pisang Nah Jadi jantung pisang ini Masih mentah Apa ya Kita kan di Indonesia dimasak Kalau disini tuh kayak Kayak dibikin jadi lalapan kali ya Nah kita coba ya Ini kayaknya masih ada ini loh Masih ada geta-getanya Tuh Kita coba Rasanya kayak Tawar Tapi gak tau kalau dicampur dengan mie nya bagaimana Sebenernya itu kayak pegantinya Apa Bukan peganti kerupuk Tapi lebih ada rasa-rasa Kriuk-kriuknya Di Apa Di pisang ini Jadi kalau bisa dimakan Kayaknya kental Terus pas disini ada rasa-rasa Kriuk-kriuknya Jadi Ada Apa ya Bisa ada nada ya Nada-nada yang ada di dalam urut itu Beda-beda Gak hanya lembut Tapi ada Keras-kerasnya Kriuk-kriuknya Dari jantung pisang ini Nah selain rasanya yang gurih Dan sedikit pahit Jantung pisang ini juga bermanfaat Untuk menjaga penyakit jantung Serta kolesterol Nah foodies disini juga Mereka tuh Kasih cuminya tuh Gak yang kecil-kecil Tapi gede-gede Dan mereka tuh Dikasihnya fresh Kalau misalnya yang gak fresh Lebih kenyal banget Kalau ini kita gigit berapa kali Udah ilang Udah Jadi kecil Terus dimakan Enak Definisi cara menyantap mie Dengan sensasi yang berbeda nih ya Kenyangnya dapet Sehatnya juga dapet Dan harganya tetap ramah Di kantong dong Satu porsi Pad Thai ini Hanya 70 baht Atau sekitar 28 ribu rupiah Nah foodies Jujur ini makanan enak-enak semua Makanya gak heran Banyak seleb-seleb Thailand Datang kesini untuk nyobain Nah apalagi ini Ini ada kenang lah ya Kayaknya ini pernah lihat nih Di salah satu film Film Thailand Kalau gak salah namanya Ananda deh kalau gak salah nih Namanya nih Mungkin biar ada kenang-kenangan juga Dari kita Dari Indonesia Kita tempelin ini ya Sit Ui Gue pun makan aja Harganya aja Tapi rasanya Garecean Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax